Tentu saat ini di Jogja, di Jogja. Jurubicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bantul, Wahyu Sri Joko, mengaku tengah menyusun peta klaster penyebab persebaran COVID-19. Saat ini terdapat lima klaster besar transvisi COVID-19 yang menyebar di Kabupaten Bantul, yakni klaster Tablik Akbar Jakarta, klaster Iktima Ulama Goa, klaster Gereja GPBI, klaster Masjid Catur Tunggal, dan klaster Pesantren Temboro. Tracing dengan orang-orang yang sempat kontak erat dari klaster-klaster tersebut akan terus dilakukan untuk mempersempit penularan virus corona. Yang sedang kita lacak itu ada jumlahnya lima klaster, lima klaster besar. Yang pertama adalah klaster Tablik dari Jakarta. Kemudian yang kedua itu adalah klaster dua. Kemudian yang ketiga adalah klaster yang dari Masjid Catur Tunggal Gipok, Sleman. Catur Tunggal Sleman. Yang keempat itu adalah klaster dari Gereja GPIB Wargo Mulyo. Kemudian yang kelima itu adalah klaster Tunggal Magetan. Itu dari Kondok Pesantren. Nah, kelima klaster ini sebagian jamaannya sudah terhadap di Bantul. Hingga minggu siang warga Bantul yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 ada sebanyak 17 orang, sementara 13 orang masuk dalam PDP dan 332 ODP. Lonjakan pasien COVID-19 diduga masih akan terus terjadi jika masyarakat masih abai akan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anang Zenudin, Chukcha TV Terima kasih telah menonton!